Saya kepengen sekali dulu naik haji dan umroh Saya tidak ada uang Tetapi karena saya amalkan doa tadi Cepat hari saya baca Saya kadang-kadang menangis Boleh saya diajarkan doanya ke sahabat DSIS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sahabat DSIS dimanapun kalian berada Pada ngopi barang kali ini Insya Allah kita akan ngobrol asyik Dengan salah satu orang daik keren Ini beliau salah satu nih Antum di KPK apa Ustaz? Founder apa gimana? Saya koordinator wilayah Korwil KPK Kaltim Oh Masya Allah Korwil KPK Kaltim Jadi kita kedatangan Korwil KPK Masya Allah Yang dulunya KPK itu kerjaan nangkap-nangkap koruptor maling Sekarang KPK ini Kampung-kampung kepedalaman Kepedalaman untuk mencari umat Rasulullah SAW Apa itu KPK? Komunitas Pendakwa Keren Oh Komunitas Pendakwa Keren Mudah-mudahan saya termasuk Pendakwa Keren ya Ada juga kemarin saat anu KPK Tapi saya baca anunya Komunitas Penggali Kubur Ada juga? Saya penasaran kok ada tulisan KPK besar Saya dekat-dekat kecil Ternyata Komunitas Penggali Kubur Tertawa saya Mantap kali itu ya Jadi KPK ini multi tafsir banyak sekali ya Subhanallah Jadi saya terkesan tadi subuh Beliau tafsir di masjid kita Di masjid Baitur Rahman Bang Raya Dalam, ajib, dan kocak lucu Jadi Ustadz beliau namanya Dikenal dengan Ustadz Abdurrahman Akasih Ada yang manggil Ustadz Rahman Ada yang manggil Ustadz Akasih Akasih Asli mana Ustadz? Saya aslinya Sulawesi Sulawesi itu kan luas Sulawesi Jadi di Sulawesi Selatan Saya banyak sekali sahabat disana Dai-dainya Allah Dan maunya pesantren besar juga Ustadz tamatan pesantren mana? Di Sulawesi kah apa dimana? Sulawesi Salah satu pesantren terbesar disana Itu adalah pesantren As Adiyah Dan tertua Kayaknya saya pernah kesana Ada Ada Teman saya disana Alumni Ustadz Haji Ilham Suang Dedeh Baruga tinggalnya Kayaknya saya pernah diajak Oh Dedeh Baruga Baik hadir sekalian Beliau sekarang Beliau ini Dari dokter Dokter Abdurrahman Akasih Dan beliau juga Mengisi di TV Nasional Di AINUS TV Dan Insya Allah Setelah hari ini Setelah publish di DSIS ini Beliau akan Akan banyak dikenal lagi Kemudian Akun Youtube nya Ada Youtube Ustadz? Ada Cuma Nama Pondok Belum aktif Yang pribadi belum ada Saya usul Ustadz bikin Bikin Akun Youtube Abdurrahman Akasih Oh gitu Sya Allah Sya Allah Jadi orang kalau ngetik ketemu itu Ya Instagram ada Ustadz? Abdul Underscore Rajman Underscore Akasih Akasih Masya Allah Nanti kita follow-followan sama Ustadz Ustadz Saya mau tanya Ustadz Tentang doa Ustadz Ya Nah Kadang-kadang doa ini Ustadz Kita doakan Kebaikan untuk kita Tapi ternyata Mudarat bagi orang Ya Ustadznya gimana? Ya Tadi saya dengar Ustadz Rama Iya Oh Saya dengar Ustadz Rama Jadi Ibu-ibu Penyakitan Anaknya Dia doa Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Aku pengen Mawa anakku dokter Tau-tau Ada satu dokter Siapa nama dokter? Dokter Isyam Ini kisah nyata guys ya Jadi Pesawatnya malah rusak Ya rusak Gara-gara doa Betul Jadi Gimana itu Ustadz? Gak ada masalah Ustadz? Maksudnya kita doa Kemudian Kayak tadi Ustadz doa Ya Allah Jadikan aku Pimpinan pondok Tau-tau Yang pimpinan meninggal Ya Apa ada hubungan dengan doa kita itu? Sebenarnya Takut juga sih ngomongnya Takut juga ya Jadi kita Maksudnya Pas lagi Ketika Pimpinan pondok itu meninggal Kan mesti ucapin Innalillahi wa innalillahi Rejumun Tapi jangan-jangan Ustadz Ngucapinnya Alhamdulillah Itu kan Dia hanya pengen jadi pimpinan pondok Itu gimana cerita itu Tolong-tolong dijelaskan Jadi sebenarnya ini Apa Kehandak Allah Sekali lagi Kehandak Allah Karena Kita sebenarnya Tidak menginginkan Hal itu terjadi Kita kan cuma Minta sama Allah Ya Allah Jadikan saya pimpinan pondok Jadi memang ini kisah nyata Dari saya Waktu itu saya di Balikpapan Karena Seperti yang saya katakan tadi Kami ada Perselisihan pendapat Tentang menjalankan pondok ini Jadi Saya berdoa pada waktu itu Ya Allah Saya pengen Jadi pimpinan pondok Supaya saya bisa Leluasa mengatur pondok Seperti itu Makanya doa saya Ya Allah Jadikan saya pimpinan pondok Jadikan pimpinan pondok Tapi dengan kondorullah Cara Allah begitu Cara Allah begitu Kenapa Beliau malum Beliau orang tua saya Saya anggap Sudah orang tua saya Dan anaknya pun Sudah seperti saudara saya Sampai sekarang Kecelakaan Beliau meninggal Dan dengan cara itulah Allah mengingat saya Dan menjadikan saya Pimpinan pondok Insya Allah Jadi Banyak cara Allah Dalam mewujudkan doa ini Teman-teman sekalian Jadi doa apa saja Boleh Sekarang apa doanya Ustaz lagi Sekarang sudah Jadi pimpinan pondok Jadi ketua yayasan Sekarang sudah Nasional juga Sudah menjadi Nasional Ada doa lagi Saya sebelumnya memang Saya mau jadi Nasional Alhamdulillah Allah kabulkan Alhamdulillah Terus Apa doa Ustaz Yang paling Menakjubkan Yang Yang bisa Di-share ke teman-teman Yang tidak memungkinkan Kira-kira Tahu-tahu Mudah Apa Ustaz Sebenarnya banyak Banyak doa saya Yang Mestinya Menakjubkan Salah satunya Tadi Yang saya katakan Tadi ada beberapa Yang pertama Saya Kepengen sekali Dulu naik haji Dan umroh Saya tidak ada uang Tetapi karena Saya amalkan doa tadi Allahumma rizukuna Ziaratul haramin Setiap hari saya baca Saya Kadang-kadang menangis Boleh saya diajarkan Doanya ke sahabat Di SS Coba ditalkinkannya Doa itu Doa yang diajarkan Oleh guru saya Karena pada waktu itu Memang kan Saya pengen sekali Naik haji Karena waktu itu Saya sadar bahwa Orang tua saya Secara finansial Ekonomi Tidak mungkin Tapi karena Saya diajarkan doa Dan saya diyakinkan Bahwa kalau Allah berkehandak Pasti Dan kuncinya kan Kalau kita Kita lihat sekarang itu Banyak orang yang Banyak duitnya Berduit lah ceritanya Dia bisa Bola-balik mungkin Setiap bulan Ke Mekah Tapi buktinya Dia tidak pernah Berangkat umroh Atau haji Sampai mati Berarti uang Tidak bisa Berangkatkan Apalagi tetangga saya Tetangga saya Banyak-banyak Besar rumahnya Tidak pernah berangkat Haji Kenapa? Karena orang Cina Orang Cina Tapi sebaliknya Sebaliknya Ada orang yang Tidak punya apa-apa Miskin Kerjanya mungkin Tukang sapu Di jalan Tetapi Allah menghendaki Dia berangkat Berangkat dia Kalau Ustaz gimana Cara pemberangkatan dulu Kalau saya sih Memang Apa namanya Itu tadi Saya bilang Salah satu Cara Allah itu Kebetulan Istri saya itu Kakaknya Kakak Iban saya itu Punya travel Jadi saya Lurus Maksudnya Bola-balik Antara jamaah Antara jamaah Jadi itu Maksudnya cara Allah lah Luar biasa Artinya seandainya Tidak dengan cara itu Mungkin ada Cara yang lain Tetapi ini cara yang terbaik Ya kan Cara yang termudah Termudah Gratis lagi Gratis lagi Bisa berangkatin orang tua lagi Bisa berangkatin orang tua Alhamdulillah Saya syukurnya Saat kemarin Sebelum covid lagi Saya Berangkatkan ibu saya Karena memang Saya sudah lama Berangkatkan ibu Cuma Beliau Kena penyakit Gula Terus Penihatannya juga Sudah Tidak bisa melihat Jadi Saya tunggu Sampai beliau sembuh Cuma Tidak sembuh-sembuh Jadi akhirnya saya bilang Berangkat saja Walaupun tidak melihat Berangkat saja Alhamdulillah Pada saat Kemarin Berangkat sama-sama Kemudian pas pulang Covid Itu saya bilang Alhamdulillah Untuk saya berangkatkan Karena Covid sekarang kan Kita tidak tahu Tidak bisa tebak Sampai kapan Masya Allah Sangka baik Sama Allah Terus doa Terus Sampai baik Doanya yang benar Yang sempurna Satu lagi Kisah tadi Yang hajib Banyak kisah ustadz ini Harus kita viralkan Termasuk Salah satu Yang saya Anusat Apa yang Keajaiban bagi saya Itu adalah Di antara kawan-kawan Saya itu kan Dulu Waktu MTS Saya kan Sekali lagi Saya katakan Tadi saya Termasuk orang Yang tidak mampu Di kelas Ketika teman-teman Saya pakai Baju baru Mungkin saya Tidak Ketika keluar main Terus teman-teman Saya belanja Saya tidak Saya memang Betul-betul Tidak Sangat sederhana Tapi Waktu itu Teman-teman saya Mengatakan Kita ini Mau sekolah Di sini Mau sekolah Sampai sekolah Di sini Saya kan pesimis Tidak mungkin Tidak mungkin Rasanya Bahkan waktu itu Saya Pernah Menghapal Quran Saya sambil Menghapal Quran Karena Apa namanya Saya termotivasi Dengan salah satu Guru saya Namanya Satwaris Termotivasi Untuk menghapal Quran Jadi saya Menghapal Quran Terus Agak-agak sering Lambat masuk kelas Jadi ada teman saya Mengatakan Saya tidak usah Sebutkan namanya Jadi Dia mengatakan Kamu ngapain Menghapal Paling jadi imam Ya kan Paling jadi imam Kamu paling jadi marbot Katanya kan Tidak usah Kamu sekolah yang betul Insya Allah Coba lihat saya Juga lihat kawan-kawan Rajin sekolah Insya Allah kami akan Sukses nanti Lihat aja Dia gitu kan saya Sampai sekarang Saya Tapi alhamdulillah Tapi saya Dengan kekuatan doa tadi Saya berdoa Ya Allah Bagaimanapun caramu Walaupun saya Dengan terbatas begini Saya mau kuliah Sampai S2 Sampai setinggi-tingginya Sampai setinggi-tingginya Sekarang 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 Oh tu dokter 31 tahun Tapi memang Angkatan saya Belum ada yang dokter Sampai sekarang Jadi Dokter di mana Di PT IKI Di Jakarta Jadi sahabat sekalian ya Beliau ini banyak yang harus kita tanyakan Yang kalian harus kepoin tentang Ustaz Akase ini Unik deh orangnya lucu Dan beliau punya hubungan dekat dengan Almarhum Syekh Ali Jaber Dan asli orang mana? Makassar, tapi ditugaskan di Kalimantan Beliau bukan orang Kalimantan Tapi beliau bugis orang Makassar Kemudian belajar di Jakarta Dekat dengan Syekh Ali Jaber Kemudian ditugaskan Arus patuh itu ya Mengguruan Semina Watana dengan Almarhum Untuk mengajar ngaji di Kaltim Sekarang sudah punya pesantren Apa nama pesantren? Pondok pesantren Izzatul Quran Asadiyah Berapa santri sekarang? Kalau santri keseluruhan ada 200 lebih Cuma yang tinggal asrama itu sekitar 60-an Yang tinggal asrama kami Putra, putri Putra, putri Putra, putri Jadi sementara kami sekarang lagi Di kota Samarinda Iya, Samarinda Jadi teman-teman nih Kalau kalian mau carikan sekolah pesantren yang Bagus buat anak kalian Ini recommended nih Kalian cari informasinya Pokoknya kalian cap point Kalau ada mau hubungi pesantren Ke mana nomornya? Ke nomor saya aja Berapa nomornya? 0852 triple 9 Saya dicatat ya 0852 triple 9 Sembilannya tiga kali 22682 22682 Kalian hubungi ini Kalau mengundang beliau pun silahkan ya Dan ini komunitas pendakwah keren ini Ini luar biasa ini Kayaknya bakalan Harus ada di setiap provinsi ini Sekarang udah ada beberapa provinsi ini Kalau pasnya sih Saya kurang tahu Cuma seperti Sumatera Selatan sudah ada Sumatera Utara sudah ada Kaltim sudah ada Kaltara sudah ada Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Tapi pusat pertama Kaltim ya Kaltim bermulanya Kita mengagas memang dari Kaltim Karena founder kita Satradin namanya Tinggal di sana Karena Kaltim memang Nampak-nampaknya Bakal jadi pusat juga Dan pembinaannya pun Yang ini Pembinaannya pun Wakil Gubernur Kaltim Sama Gubernur Kaltim Oh Masya Allah Bagi sebagai pembina KPK ya Masya Allah Luar biasa Semoga sukses KPKnya Jadi teman-teman sekalian Nih hikmah Kalian mau dengar ceramah beliau tadi Boleh lihat di channel Youtube Masjid Baitur Rahman Bang Raya Nanti di MBR itu Full ceramah beliau tadi Subuh Pertama tadi agak slow-slow Santai Ya smooth Ya ujung-ujungnya lucu Kocak Ya kocak Masya Allah Dan Memang karakter Makassar itu sih Makassar Itu kalau ngomong aja lucu sih Ustaz Dasar Latif Dan cara ngomong Padahal itu Ngomong biasa sih Emang lucu Nadanya memang begitu Dan Orang-orang ke Timur Ke arah sana itu Mereka punya Mop-mop Cerita-cerita lucunya banyak Dan itu Kayaknya kalau dibawa ke materi dakwah Sampai saya sempat dulu berpikir Mau bikin acara stand-up dakwah Jadi open mic-nya itu dakwah gitu Jadi cerita-cerita lucu Kan concept comedy kan ada Betul-betul Kita bikin stand-up dakwah Jadi dai-dai Kita suruh datang bercerita Tentang kisah-kisah Inspiratif Yang lucu-lucu Yang Tamsilan-tamsilan Wah banyak banget Ya Dan hari ini Saya beruntung sekali Berjumpa dengan Yang mulia Doktor Ustaz Kalau dokter Perlu usaha lagi Depannya Ustaz dokter Abdurrahman Akasih Beliau Berbasecamp Di Samarinda Ya Nomor telepon Sudah saya Berikan tadi Silahkan kalian Cari di Youtube Banyak orang-orang yang upload Ceramah beliau Dan Kita tunggu Kehadiran Channel Youtube Ustaz Abdurrahman Akasih Itu dari saya Ingat Sekurus-kurusnya ikan Pasti ada dagingnya Segemuk-gemuknya ikan Pasti ada tulangnya Ambil dagingnya Buang tulangnya Ambil yang baik Buang yang buruk Ambil yang jernih Buang yang keruh Wa bila itafiq wa lidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Salatu Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Satu kesyukuran Pada hari ini Saya di Pelembang Mengisi kajian Ternyata Tiba-tiba jamaahnya Ada Ustaz Dari Suleiman Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Kurang lebih Kurang lebih 800 meter Ya Kalau 1 meter 1 orang 1 meter berapa? 1 setengah Kita cuma perlu 800 orang saja Ya Teman-teman yang mau donasi 1 juta setengah Untuk Pondok Pesantren Izzatul Quran Asadi ya Silahkan Kalian transferkan ke rekening ini Di sini ada nomor rekeningnya ya Atau langsung konfirmasi Ke nomor Handphone Ustaz Langsung Ya Berapa nomor Ustaz? 0852 0852 999 22682 22682 ya Kita cari 800 orang yang beruntung Yang Allah pilih Untuk menginvestasikan hartanya Di tempat yang terbaik Di mana? Tempat penghafal Quran Oke Inilah investasi akharat Ingat Apa yang kita makan Karena akan jadi kotoran Apa yang kita tinggalkan Karena akan jadi rebutan Dan apa yang kita infa Karena akan jadi rebutan Dan apa yang kita infa akan jadi Allah Itulah rezeki kita sesungguhnya Saya diri Suleman Menghimbau Seluruh sahabat DSAS Siapapun yang menonton video ini Kalian langsung transfer Sekarang juga Seikhlasnya Gak apa-apa banyak Yang penting ikhlasnya Ya Diakur sedikit Tapi dungki-dungki Malah jadi penyakit ya Oke Betul-betul Semoga pendok pesantren Izzatul Quran Terus berkembang Dan menjadi asbah bidayah Tercampur yang nur Asbah bidayah Keseluruh alam Amin Amin ya Allah Masya Allah Syukur Ustaz Terima kasih banyak ya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak ya